Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 hari ini Beserta kelas main top score dan top asis Serta jadwal selanjutnya Liga 1 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil BRI Liga 1 Indonesia 2023 hari ini Jumat tanggal 22 September 2023 Pertandingan antara Ranusantara FC vs Persis Solo Berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Persis Solo Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi Jangan lupa pakai BRI MO Karena sepak bola olahraganya BRI MO Mobile Bengkingnya BRI MO berikan semangatmu Berikut daftar top score sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Gustavo Almeida dari Arema FC dengan torehan 9 gol Dan di pingkat kedua ada Alex Martins dari DW United dengan torehan 7 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Stefano Lili Pali dari Borneo FC dengan torehan 6 asis Dan di pingkat kedua ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan torehan 6 asis Berikut daftar safekeeper dan upan terbanyak Liga 1 Indonesia 2023 di hari ini Untuk safe terbanyak masih dipimpin oleh Sony Stevens dari DW United dengan torehan 48 kali safe Sedangkan untuk umpan terbanyak masih dipimpin oleh Rizky Rido dari Persija Jakarta dengan torehan 537 kali passing Berikut daftar kelas sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Madura United dengan torehan 26 poin Di pingkat kedua ada Borneo FC dengan torehan 22 poin Di pingkat ketiga ada Ranusentara FC dengan torehan 22 poin Di pingkat keempat ada Barito Putra dengan torehan 20 poin Di pingkat kelima ada PSM Makassar dengan torehan 18 poin Selanjutnya ada Persis Solo dengan torehan 18 poin Persibaya Surabaya dengan torehan 18 poin PSDS Semarang dengan torehan 18 poin Dan ada Persib Bandung dengan torehan 18 poin Di kelas sementara berikutnya ada Bali United dengan torehan 17 poin Persija Jakarta dengan torehan 17 poin Dewa United dengan torehan 17 poin PSS Leman dengan torehan 17 poin Persi Kediri dengan torehan 12 poin Dan ada Persita Tanggrang dengan torehan 11 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas main ada Arema FC dengan torehan 10 poin Persi Kabu dengan torehan 9 poin Dan ada Bayangkara FC dengan torehan 6 poin Berikut contoh pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2023-2024 Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Akan ada pertandingan antara Persita Tanggrang vs Dewa United Yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tanggrang Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di VD.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara PSS Semarang vs Baritoputra Yang akan digelar di Stadion Jati Indomik Arena Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan VD.com Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Akan ada pertandingan antara Persi Kabu vs Persi Kediri Yang akan digelar di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di VD.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persibaya Surabaya vs Arema FC Yang akan digelar di Stadion Dora Bungtomo Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan VD.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Bayangkara FC vs Persib Bandung Yang akan digelar di Stadion Patriot Candra Bagabekasi Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan VD.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 Akan ada pertandingan antara PSS Sleman vs Madura United Yang akan digelar di Stadion Magu Haji Sleman Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di VD.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persija Jakarta vs Bali United Yang akan digelar di Stadion Patriot Candra Bagabekasi Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan VD.com Terima kasih telah menonton!